Sebelumnya podcast ini dipersembahkan oleh Ngalam Design Solusi muda buat kamu yang bingung Mau desain poster, sertifikat, kartu nama, dan lain sebagainya Langsung saja cek di Instagram kami Di at Ngalam Design Sekali lagi di at Ngalam Design Ngalam Design, solusi muda buat kamu yang lagi Bingung ngedesain sesuatu Yoham, ini misalnya aku ngelok dengan IG-mu Kita flashback ke belakang lagi Aku sering lihat foto-fotomu itu selalu berkegiatan alam Berhubungan dengan alam Seperti naik gunung, camping, sepedahan Itu memang awakmu itu awalnya memang senang dengan alam Atau gimana bisa Sampai awakmu pernah Tidak salah sepedan sampai di Monosoboy Tidak ada di Malang di Monosoboy Tidak ada di Monosoboy Tidak ada di truk ya bro Tidak mungkin Itu ceritanya ya bro Ya oke Jadi aku sangat aneh-aneh Aku senang mencari sesuatu yang baru Apapun itu Segala kegiatan Aku penasaran Dan aku penasaran Aku pasti tidak kejar Tidak kejar Terus sampai aku ngelakoniku Jadi untuk membahas aku kok senang kegiatan outdoor activity ku dari SMA SMP sih SMP ku mulai bolang-bolang Tapi kan SMP sedih kan bolangnya sekitar Anoma Mungkin yang panjen, mancal Aku mulai penasaran hal-hal yang rodo melampaui batas Menang, macak melampaui batas Melawan diri sendiri Lebih tepatnya kok melampaui batas Jadi SMA itu akhirnya aku Pertama kali menggakonung itu Ya tidak di support Ambil orang tua-orang itu Aku tidak senang Atau dulu Aku tidak senang Aku jadi pertama kali menggakonung itu Aku menggakonung Dengan peralatan yang seminim mungkin Ambil informasiku kan kurang ya Jadi ya wiss Ini bukan buddha Aku juga menggakonung Aku juga menggakonung Aku juga menggakonung Aku juga menggakonung Yang dihormati Yang dihormati Gila ya Telat Balik Ya Tendolong Terus telat balik Nah dari aku akhirnya Terus berlanjut sampai saya Senang aku Yang kegiatan Kegiatan alam Yang kegiatan alam Soalnya Ya apa ya Di gunung kan tidak ada sinyal Yang kegiatan alam Yang kegiatan alam Merasa Merasa bebas Terus kan aku juga Kena ikutan film-film yang tidak terlalu Contohnya To the Wild Dan film-film petualangan lainnya Itu yang memaju aku terus Untuk perkegiatan Wiss Apa yang ada pengaruh Untuk orang tua ini Orang tua Oh tidak ada Orang tua aku tidak sukakadulin Kan orang tua aku kan Kalau tidak salah guru ya Ya guru Semua di dunia pendidikan Saya mau ngopi saja Oke 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 Seruput saja Nah yuk Santai Ya tidak ada Tidak ada yang senang Dulin-dulin Apa yang mana EBSKU EBSKU itu Pendidikan kerja Jadi intinya Kan kerja 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 Tidak ada waktu untuk bersantai Oh Oke 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 Ya iku Aku yuk golek-golek dewi Akhirnya ya wiss terus Berkegiatan terus Sampai akhirnya kuliah Terus aku juga puas kan Kok menggunggah gunung tok Lek sekedar menggunggah gunung tok kan Iso Akhirnya aku Penasaran Ingin mengikuti Semacam organisasi Pecinta alam Akhirnya aku ya bergabung Neng YP Aku sekretari Tindik Burin SMP 20 Aku melalui YP itu wiss Akhirnya lebih Kebuka mana Basic-basicnya Basic-basic Berkegiatan di alam bebas Seperti apa Oke Ya Dari situ ya Aku juga belajar Etitude pisan Budaya Organisasi gini Oh gini 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 Akhirnya ya lebih Sempet aku juga Ehm Dulu awakmu itu Berkegiatan panjat tebing Ehm Gendengare Ikilek batin gue Lo sampe panjat Itu tebing kenanan Kan duduk tebing Biasanya di kampus-kampus Tebing apa Gawain itu loh World Climber Ya aku Aku mengenal dunia panjat tebing Itu ya DIP itu Cuman aku gak mendalami panjat tebing Ya aku kembali tadi Aku kan penasaran ya Iya Mede nih bro Asini aku ya pedih Aku kan jantung lemah Jadi tanganku gampang kemeringet Berarti ya Aku pedih tapi penasaran Akhirnya tak coba aja Panjat tebing itu Aku pernah nyoba Di dunia panjat itu Namanya buka jalur Jadi Jadi Jalurnya kosong Ngeri Manjat Berdua Jadi Bile-bilean Jadi buka jalur Aku mau dengar Itu di tebing tawang Rejeni Sekitar 50 meter Ke atas itu Berarti kamu gak mau Sampai tingkat Pro ya Gak Gak pro Gila Buka jalur Iya Kocokku yang buka jalur Aku yang dibile Kan itu berdua Kocokku yang di atas Dia yang buka jalur Aku yang merijiki Alat-alatnya Gawain digunakan Tidak Aku tetap manjat Cuman Kocokku yang manjat Terus Aku yang diaman Mungkin teman-teman bisa Bisa memvisualisasikannya sendiri Iya Ini seru ini audio Jadi kamu bayangnya Apa itu Ya begitulah Lepruga Perlebihan Bahaya Jadi aku KB-KB tak cobain Cuman Aku kurang fokus akhirnya Gak apa-apa Arek Enom kan mengeksplore diri Nah Ini panjat tebing Apa itu Maksudnya Gunung apa-apa Sebutnya Tebing sih Tebing ya Tebing yang ada di gunung Yang paling Jauh tau Aku Tidak nyobanya Sepikul Aku jujurnya Tidak begitu Tidak begitu berani di panjat tebing Ngeri ya weh Iya bener bener Perasaan itu tiba Tapi aman lo ya Apa itu Amu tiba Tebing tiba Tapi aman Ngeri ya Jadi aku juga percaya Ada alat Tali Karabiner Alat bilik Semua hal ini Aku juga percaya Jadi panjat tebing kita Ditekankan untuk percaya pada alat Oke Jadi percaya Tingkat reksikonnya pasti lebih Dur Adrenalin lebih dur Timbangannya Paralayang 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 kan Melayu Tiba Mati apa Panjat tebing Tiba Tiba Tapi Kadang Gantung di tali Itu kecelakaan Banyak Atlet-atlet Indonesia Yang meninggal Di dunia panjat tebing Ya Kebanyakan sih Karena human error Karena manusia ini Error Entah aku kelahan Lali apa Ini kan aku fokus Selain di dunia Untuk di IEPDW Ada yang mantap Mantap Ada yang Manjadewan Solo Climbing Ada yang Gunung Spikul Dure 250 meter Itu di tebing Dan mereka Tebingnya Lebih dari 3 hari Bayangnya Turun di tebing Ya Turun di tebing Bayangnya Sepikul Aku tidak sampai Aku sehari Aku tidak kuat Panjat tebing Ngeri ya Cuman Ya itu Aku penasaran Aku tahu Yowis Yowis Sampai Saya tidak mengerti Dasarnya Asyik Bisa dikari cerita Dengan anak-anak Ya kan Nah itu Naik gunung Terus Awakmu Panjat tebing Ketika Tidak Apakah Tidak 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 Sepedan Tidak 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 Kembali ke Poin pertama Aku Penasaran Apakah Tidak 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 Kombinasi Pada Wujud Tidak 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 Perjalanan Kalo Baik, tak ceritakan loh perjalanan kemarin Jadi perjalanan kemarin Aku habiskan dalam waktu 10 hari 9 malam Etapa pertama Malang Nganjuk Jadi aku start jam 7 pagi dari Malang Di arah batu Batu di pucon Patung sapi aku Terus aku mau di arah seluruh Terus di arah kandangan Pare Akhirnya finish di nganjuk Dino pertama Aku cukup kesasar aku Dino pertama Dek pare aku Aku nyobok kiri Aku lurus arah papar Tapi aku menggok kiri Akhirnya cukup munter Aku lurus 120 kg Tapi akhirnya speedometerku 150 kg Itu kamu gak sendirian ya? Aku Pas hari pertama aku gak sendirian Cuman di kancani koncoku Sampai seluruh Jadi koncoku Aku di arah keseh Aku yang lurus arah pare Jadi aku Cuman tapi sebelum-sebelumnya berangkat Aku gula-gula informasi Di arah-areh komunitas Pedafet Ngalam Aku mengumpulkan informasi koncoku Dan di nganjuk sendiri Pas sampai nganjuk sore Sebenernya aku turun di omekoncoku Di kerto sana Cuman gak bales-bales Akhirnya aku lanjut Sampai nganjuk Nganjuk Aku ditangkap-takok koncoku Akhirnya Alhamdulillah Dikai kontaknya Nganjuk Komunitas sepeda Bisan Federal Nganjuk Alhamdulillah aku ditampung Di omekoncoku Jadi Sehari nganjuk Akhirnya istirahat Sehari pertama Aku malah nganjuk Pagi sampai sore Iku Secara Apa ya Cara kerja perjalanan Iku Aku awakmu Memang ada target Sampai sini istirahat Berapa jam Sampai sini istirahat Berapa jam Baru lanjut Atau gimana itu Untuk target Aku Aku sih Ngobrol ambil diriku sendiri Jadi Iya Sesuatu Apapun itu yang tahu Itu hanya diri kita sendiri Kan Iya Paling enggak sehari Itu 100 kg Kemarin Malang Itu tidak Bagi-bagi Etapa pertama Malang nganjuk Akhirnya ke lagun Etapa kedua Aku sebenarnya Aku ingin Nganjuk Sampai Cemorosewu Di google map Jaraknya nganjuk Cemorosewu 90 kg Tiba Dalam praktek Waduh Akhirnya hari kedua Aku nganjuk Madiun Mospati Di arah Magetan Magetan itu sampai Magetan Duhur Istirahat Start jam 1 Maneh Di arah Cemorosewu Tiba Yang nganjuk terus Bagi di canggar Tidak kuat Aku Sejam papatan Sampai Telogosarangan Akhirnya aku turun Telogosarangan Aku tidak turun Hotel Aku turun Ngarpemusola Jadi Anceng tak Setel Ngono Tak setel Ngepres Terus Mungga gunung Mari Belum Tekan Gono Tekan Telogosarangan Isu Tidak Maneh Lanjut Cemorosewu Setelah Akhirnya Akhirnya Basecamp Aku turun Tidak Tidak Setengah Luruh Aku Start Mungga Luruh Aku Tidak Tenduh Tidak Setel Luruh Aku Seperti Di warung Duhur Jadi Aku Mungga Slipping Bag Jajan Ombang Dua Aku Mungga Setengah Luruh Awan Mungga Sampai Posisi Pada Akhirnya Sampai Punca Alhamdulillah Setengah limau Setengah Sampai Punca Hiking Berarti Sepeda Di Basecamp Di bawah Soalnya Buat apa Memberatkan Sekali Ambil sepeda Kuat Sepeda Besi Sampai Setengah Sampai Punca Mari Aku Turun Pos Limau Warung Tidak Lawu Itu Enak Pokoknya Awam Ngosip BKM Tidak Dua Turun Warung Tidak Tidak Perlu Tendol Itu Lewat Cemorosewu Tidak 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 Nganjut hari pertama Nganjut Telogosarangan hari kedua Telogosarangan hari ketiga Oh iya hari keempat pagi Aku tekan puncak Mudun Mudun Yang berapa Yang telogosarangan Tekan telogosarangan Ini Aku Bingung Pisan Yang di Kalian gak ngerti Aku Targetku Yang arah Sulu Aku Mencoba Menghubungi Rijal Tapi Malang Akhirnya 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 Melaku Rencana Tidak Menghubungi Tidak 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 Kerih Akhirnya Akhirnya Tidak 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 Terus Terus Pas Januari Musimudan Cukup Akhirnya Sampai Solo Waduh kok Sampai Awan Akhirnya Target Jogja Sampai Yang Ngubungi Sampai Akhirnya Melakumannya Terus Kartu Suro Kelate Akhirnya Akhirnya Sampai Di Jogja Setengah Lima Buka IG Di Jogja Alhamdulillah Akhirnya Turun di Jogja Akhirnya Sampai Jogja Di Jogja Unggaman yang gunung Aku sempat Aduh Tak mulai Aku sempat Kepikirannya Tapi kok Kapan Mbak Leni Kegiatan Soalnya Tidak sempat Tidak pisan Butuk waktu Butuk Niat Butuk sangu Akhirnya Aku Sampai Sabtu Jogja Minggu Jogja Tidak Akhirnya Masih Berikutnya Yang Nambah Yang Jogja Lian Ternama Suara Sobo Wadem Dan Jogja Lian berapa jam perjalanan? aku gak ngitung secara waktu cuma dari pagi sampai sore aku start jam itu sampai jam lima setengah enam pagi, sore, pagi, sore kayak orang kerjaan, tapi ini mancal terus wano sobo? sampai wano sobo menini aku munggah sumbing se jadi aku di wano sobo itu di garung garung itu di jalan provinsi kok enak murah aku turun di ruang petualang untuk munggah sumbing sindoro panganannya murah sepuluhnya free flow iya, enak murah adem menini munggah sumbing tetap aku tek tok, selama munggah gak camping di atas aku selalu turun di isor jadi pendakianku tek tok aku gak mau pangan secukupnya gak mau secukupnya ya munggah mau dimana enak kok gunung jawa tengah gak terlalu panjang treknya seperti gunung-gunung jawa timur jadi saya masuk akal lah untuk di tek tok lalu kan aku ya waktu pisah kayak susu di gunung di nur sumbing se tetap aku munggah yudewian terus besoknya ngesindoro munggah mau dimana akhirnya mulia mulia karena aku jadi pendekar akhirnya nampak besoknya aku nampak besok dengan terminal mendolo soalnya semangat itu mudah jadi akhirnya nge besok itu gak apa-apa ya gak peda nge besoknya sedikit ruwet tapi jadi jadi terminal mendolo itu itu tujuan malam di Jogja ngasih aku mau denang Jogja ya akhirnya aku nge tekan monosoboy nampak besoknya cukup alat sempat gak diolehi dengan perbagai alasan gak cukup akhirnya ambil kondikturnya masih gelap bayar kartis double 1 petang puluh pindu 280 ribu aku bersama sepedaku nyampe malang sepedanya tentunya ditaruh di atas tidak di bawah oh kurang ajar asli ini di Jogja di terminal Jogja itu loh ada sepeda gak apa-apa itu seperti duit rokok paling nge kondikturnya sekretnya 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 cuman karena kemarin itu bisnis daya jual daya tawar daya tawar kurang akhirnya mau gak mau timbangannya gak mulih bener akhirnya akhirnya selesai perjalanan krosok cepat total biaya total biaya kemarin 800 ribuan 800 ribuan berarti dari Sobo itu awak gak mancal mulih pulangin tapi tapi gak apa-apa itu pengalaman yang luar biasa yang gak dapat baik jadi intinya yang awak seneng akan suatu hal seneng dan awak feeling ambil tujuan pasti kelakon kok tapi yang menjadi dasar adalah passion seneng kalau gak ada itu awak melakoni melakoni bakal abot contohnya skripsi skripsi awak tidak seneng ya bisa padahal yang gareng tapi akhirnya sedangkan aku bersepeda jalan jauh yang pertama aku seneng kancen itu aku seneng banget orang leon kewayal waduh temen di pancal tapi aku seneng juga krosok tentunya awakmu melakukan perjalanan malang sepeda pancal ini tentunya ada persiapan sebelumnya awakmu juga sering sepedaan malang itu itu merupakan kebiasaan juga nah ini awakmu ada bucket list gak sih semacam apa ya cacatan untuk ngelakuin apalagi selanjutnya banyak sekali ya oh banyak sekali ada yang mungkin dalam waktu terdekat ini mau ngapain gitu melakukan hal-hal yang baru hal-hal gila gak ada sih mungkin cuma iya pemanahnya maksudnya sepeda dengan Aceh aku 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 sanggungnya gak ada terus ngurung-ngurung feeling pisan paling muka gunung perencana rinjani sih gaya nyenang nawa itu itu gak sih hal-hal gila mana gak itu oke kita ngopi dulu ya ngopi sih wah adem bro malang lagi adem-ademnya nih hawa beranak pinak iya nah dari sekian banyak pengalaman hidupmu wuss iya dong apa numpak gunung numpak gunung aiking aiking terus apa panjat tebing terus sepeda ya ini menurutmu alam itu memberikan nilai apa sih ke dalam dirimu alam iya alam iya kan iku kan berhubungan dengan alam semua kan kegiatanmu iya berfilosofi alam oh alam ku iya alam itu tempat hidup kita bro alam memberikan apa iya iya memberikan nilai apa kepada dirimu sendiri alam memberikan pelajaran alam bebas apa mana kegiatan berpetualang kegiatan otor itu sangat membentuk dan bisa melihat karakter aslimu ya gak usah jauh-jauh lah kayak gini misalnya duluan bareng rodo ado titik ambil alam kan pasti sifatnya seperti apa bagaimana kita mau manajemen perjalanan ya dengan berbagai masalah-masalah ya itu kehidupan jadi bisa belajar alam tekan itu seperti kita bisa mengambil faedahnya dari kegiatan-kegiatan kita itu tadi jadi kegiatan kita gak sekedar untuk kuat-kuatan gak sekedar untuk bangga-banggaan sangar-sangaran ya semua kegiatan yang mau lakukan apapun ambil lintis hari ini apa ya dengan kegiatan ini terus kini kan bisa belajar baru dari tempat-tempat yang baru kan kini ketemu orang anyar bisa belajar apa 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 semua itu di aplikasikan dalam kehidupan kita ya paham apa gak artinya berarti maksudmu dari pembicaraan itu kan kegiatan yang kamu lakukan ini benar-benar dari rasa penasaranmu dari berawal dari itu passion lah istilahnya passion bisa dibilang kan passion dulin passion dulin bukan hanya sekedar ikutan saja atau gengsi-gengsian kayak gitu-gitu saya harus mencari alam atau gunung gunung saya harus mencari sepeda lancar 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 lah saya harus mencari jaga lingkungan jaga lingkungan ya ya basic ini 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 penasaran senang hal-hal yang di lapangan yang panas-panasan yang kerja kasar ya apa mana hiburanku itu hiburanku aku juga senang apa yang nge-mall kan apa apa aku ini mending aku masak-masak di alas sulit nanti kali camping ceria kan ini kalau kegiatanmu seperti ini aku tahu ini awakmu juga punya atau banyak jaringan komunitas kan oh iya teman-teman di Malang sendiri itu kalau komunitas-komunitas yang berhubungan dengan alam itu ada apa saja seperti yang berhubungan dengan alam itu di Malang di SMP di rumah itu berapa dari komunitas sepeda komunitas sepeda akhirnya kenal ini kenal ini kenal ini tadi saya mau tanyakan untuk komunitas yang berbawa-bawa alam wakih dengan organisasi formal sampai non-formal saat komunitas tidak jelas ada yang berbawa-bawa dengan kalau yang selama kamu ikuti ini apa saja organisasinya YP itu Organisasi Pencinta Alam YP itu berdiri sejak 1969 Fondre menciptakan YP itu komunitas itu dan tujuan YP adanya komunitas pendaki gunung YP itu tadi adalah YP tadi apa singkatan? Young Pioneer Young Pioneer Tujuannya bagaimana? Tujuannya itu untuk membentuk generasi muda jadi ini dari sejarah pada tahun segitu itu budaya-budaya luar masuk ke Indonesia ini jadi senior-senior terus akhirnya kegiatan-kegiatan tidak jelas miras narkoba dan lain sebagainya seks bebas akhirnya arah-ara itu memutuskan untuk dengan energi kita anak muda itu tidak salah mengetukkan energi itu dikemas dalam kegiatan petualangan itu tadi akhirnya terbentuklah YP dan seterusnya hingga saat ini tujuannya itu apakah YP ini mengakomodir semua kegiatan yang berbau alam seperti naik gunung dan panjat tebing dan lain sebagainya ya YP semua kegiatan mulai kegiatan olahraga harus deras dan lain sebagainya di YP cuma tidak ada divisi-divisi jadi tidak seperti OPA lain mungkin yang mereka untuk hutan belantara apa itu istilahnya hutan untuk mereka yang bergiatan dengan ketinggian panjat tebing panjat tebing gua keving keving di YP itu semua silahkan jadi tidak ada divisi-divisian cuma ada kelemahan dan kekurangan dari hal-hal itu tadi iya oke Ilham aduh ini banyak banget banyak ngelambiarnya ya ngedaprus nang di nang di yuk podcastmu ganti ngedaprus bareng bareng konco-konco aduh Matur Sumon singake aku wiss mulai cerita-cerita ambe awakmu mulai semoga awakmu wiss sesuae sudah dicontoh panitane arek-arek malang lah wiss kak bro Mungkin ke depan Disambung mane dengan topik-topik Sing ingin bawa gali-gali mane Sukses terus buat podcastnya Nugi ya Bagi kalian yang sudah mendengarkan Di Youtube Jangan lupa subscribe Like, comment, and share Jika kamu menyukai podcast ini Begitu pula dengan kalian Yang sudah mendengarkan podcast ini Di Spotify Utowo Soundcloud Tetap ikuti terus ya Suun Suun Suun